Intro Halo, jumpa lagi dengan channel Jonathan Hartono Teman-teman pada Video saya Tentang Cara mengatasi Trouble shot Problem Pada connecting wifi Ke laptop Ada pertanyaan Dari Penonton Yang demikian Kalau tidak ada Muncul tampilan nama wifi Yang ingin dimasukkan Bagaimana ya kak Nah teman-teman Bagaimana cara mengatasi Wifi tidak Tampil di Atau tidak Konek di laptop Tetapi Setelah Mau di Konekkan Ternyata Nama Wifi nya Tidak Muncul Tidak Muncul di laptop Nah Untuk Mengatasi hal ini Silakan Simak terus Video berikut ini Namun sebelumnya Saya harapkan Teman-teman untuk Subscribe Dan juga Like, Comment, dan Share Teman-teman untuk Mengatasi Problem yang Terjadi pada laptop Kita Berkaitan dengan Konektivitas Di Wifi Pertama Kita akan Buka Control Panel Kita tulis Control Panel Kemudian Kita klik Network And Internet Lalu Kita pilih Network And Sharing Center Kita klik Lalu Kita pilih Change Adapter Setting Ya Teman-teman Kita klik ini Nah Disini Ada Wifi Teman-teman Wifi Wifi ini Tertulis Disabled Ya Nah ini Kita klik kanan Ya Kita klik kanan Kemudian Kita pilih Enable Ya Kita pilih Enable Nah Sudah Sudah Terpilih Enable Teman-teman Ya Disini Sudah Terpilih Dan Sudah Connect Ya Teman-teman Nah Setelah kita tunggu Beberapa saat Lalu Connect Ya Kita lihat Di bawah Sini Juga sudah Connect Ya Jadi demikian Teman-teman Cara Mengatasi Apabila Nama Wifi Tidak Muncul Di Laptop Teman-teman Semua Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Pada Pertemuan Yang Akan Datang Terima kasih Sampai jumpa